Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, my students, my class, and my partner in English Today we are going to talk about self-introduction Jadi hari ini kita kembali sharing bersama mengenai perkenalan diri Nah, Mr. Ujab di minggu yang lalu sudah membahas bagaimana memperkenalkan diri Khusus bagi sahabat yang masih duduk di bangku SMP dan SMA Kemudian kita juga sudah bahas bagi teman-teman yang sudah duduk di bangku kuliah Nah, sekarang saatnya kita bahas bagaimana memperkenalkan diri ketika kita melamar pekerjaan atau setelah kuliah Inilah momen-momen penting yang mungkin para sahabat tunggu-tunggu Bagaimana cara memperkenalkan diri kita semaksimal mungkin Dan semenarik mungkin ketika kita sudah berhadapan dengan HRD Atau Human Research Development Nah, ini sangat menarik ya Tentu ketika kita melamar sebuah pekerjaan yang kita impikan untuk menunjang kehidupan kita di dunia Maka tentu sebelumnya kita sudah mempersiapkan apa-apa yang ketika pertanyaan ini muncul jawabnya bagaimana Nah, salah satu indikasi penting dalam lolos ya Ujian ataupun wawancara HRD yaitu dari perkenalan diri Seperti itu Kenapa? Karena dari perkenalan diri itu Ukuran atau barometer seorang HRD itu sudah bisa tahu Oh, asalnya orang ini seperti apa Cita-citanya ke depan apa Dia bisa teamwork atau apa gitu kan Apakah orang ini inilah yang diinginkan perusahaan ini atau bukan Maka Ini sangat penting buat teman-teman yang ingin melamar kerja But, don't forget it too Like, comment, and subscribe my channel Thank you Well, kita langsung lanjut Yang pertama dalam perkenalan ini biasanya ketika kita sudah berhadapan dengan HRD ya Biasa aja Pertama pasti biasanya HRD akan membuka dengan salam dan percakapan biasa dulu ya Dan pada saat itu kita juga cara duduk seperti ini Ini biasa tangan di atas apa namanya Di atas paha Kemudian pandangan rata-rata Senyum tidak terlalu tersenyum juga tidak cemburu Jadi muka biasa aja Sambil sekali-sekali kita bertatapan Kepada HRD yang kita hadapi saat itu Nah Di beberapa kejadian HRD itu ketika kita diminta untuk memperkenalkan diri Tidak langsung mengatakan silahkan perkenalkan diri Anda gitu Tidak Kalau dalam bahasa Inggris biasanya HRD itu Human Research Development Hanya bertanya Can you tell me about yourself? Nah ketika seorang HRD sudah bertanya Can you tell me about yourself? Itu artinya kita sudah disuruh memperkenalkan diri Nah pada saat memperkenalkan diri Apa-apa saja poin yang sangat perlu Yang sangat penting untuk kita sampaikan Well Hal yang pertama untuk yang terpenting Untuk disampaikan kepada HRD adalah Ya mesti kita mulai dari nama lengkap dulu I am Sudirman Mataliu But most of my friends call me Mr. Ujab I am from Makassar I live in Goa Rujensi Nah setelah tempat tinggal dan asal Ya Yang perlu dipahami setelah itu kita langsung masuk Misalnya Jadi kita memperkenalkan setelah itu berapa umur kita dan lahir tahun berapa Setelah itu kita membicarakan riwayat pendidikan kita Ya jadi riwayat pendidikan misalnya I was graduated from elementary school of Bali Yangang in 2003 And then I continued my study at boarding school of Dede Inur Salam Lasa-Lasa In 2006 Kita sebut tahunnya Kemudian kita selesai tahun berapa ya Dan lanjut lagi ketika lanjut ya kita lanjut dimana Setelah itu lanjut-lanjut sampai kita pendidikan terakhir ya Jadi ingat setelah tadi kita menyebutkan lahir kapan dan dimana Maka riwayat pendidikan mulai dari SD sampai ke S1, S2 maupun S3 Sambil kita menyebutkan ketika kita kuliah misalnya Kita adalah jurusan bahasa Inggris ya Jadi misalnya I was graduated from State Islamic University as an English Education Department Misalnya jadi kita sudah Jadi secara otomatis HRD itu akan bisa menerka bahwa kita punya kelebihan dimana ya Di bahasa Inggris ataupun di bidang-bidang lainnya Nah setelah itu kalau kita sudah pernah bekerja sebelumnya Ya sebelum masuk di perusahaan ini Maka kita sebutkan ya Tetapi ketika belum maka kita hanya menyebutkan misalnya I am first graduate from State Islamic University Al-Odin Makassar misalnya Seperti itu Nah setelah itu baru kita masuk di Kita punya kebiasaan Hobi dan cita-cita Nah kita akali Kita kalau punya hobi adalah hobi yang Jangan juga membohong ya Ya setidaknya yang memotivasi Ya misalnya reading book Ya atau Hobi olahraga misalnya Seperti itu Kenapa hobi olahraga misalnya My hobbies are reading book and playing football Itu mengindikasikan bahwa ketika kita suka main bola Itu artinya kita suka teamwork atau kerjasama Dan ini ada impactnya dalam sebuah pekerjaan Karena ini namanya kerjasama Seperti itu Kemudian selanjutnya Kita membicarakan Misalnya cita-cita ya boleh juga Tidak ada masalah My idea is I own to be a worker gitu kan I own to be Kalau kita melamar misalnya Jadi manager I own to be a good manager I own to be a good employee Saya mau menjadi karyawan yang bagus ya Seperti itu yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang kita lamar Setelah itu Maka kita langsung kepada orang tua kita My father's name is Mataliu He is 54 years old And My mother's name is Heruyati She is 50 years old I have one brother and no sister He is 17 years old Seperti itu Jadi Hanya disebutkan nama dan umurnya Mengapa kita perlu memperkenalkan Keluarga kita Ketika berhadapan dengan HRD Karena Itulah bentuk kejujuran kita Siapa diri kita sebenarnya Ya jadi Ketika kita menyebutkan orang tua Umur orang tua Saudara kita Boleh jadi Dari situ HRD akan bisa memahami bahwa Mungkin kita bisa diandalkan di perusahaan Ini karena kita Tulang punggung dalam keluarga Ya Kemudian Kita adalah Salah satu pengayom Dari keluarga kita Dan Dalam perusahaan itu juga Nantinya Seperti itu Jadi Karena Dari umuran-umuran orang tua kita Dan saudara-saudara kita Disitu bisa Mempunyai HRD Mempunyai landasan Untuk Kita bisa diterima dengan baik Ya Kalaupun Ibu dan Saudara kita Tidak ikut bekerja Tetapi Mestinya HRD sudah tahu Bahwa Ya memang Kita adalah garda terdepan Yang akan bekerja dengan baik Mencari Rejeki buat mereka Namun yang jelas Ketika kita menyebutkan Keluarga kita Dan saudara kita Maka itu adalah Salah satu bentuk Kejujuran Dan itu Dinilai positif Oleh para HRD Kemudian Yang Terakhir Bahwa Dalam Kita berhadapan Dengan HRD Tentu masih banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang lain Yang akan muncul Ini baru satu pertanyaan Baru pertanyaannya Can you tell me about yourself Ya Akan banyak Puluhan pertanyaan lain Yang akan dilontarkan Kepada kalian Teman-teman Sahabat yang melamar kerja Namun Di waktu yang lain Di video yang lain Insya Allah Mister Ujab Akan menjelaskan Bagaimana Cara kita Lolos dari Jeratan-jeratan Pertanyaan Oleh HRD Dalam artian Bahwa Kita bisa Menjawab Dengan baik Dan benar Sehingga Insya Allah Kita bisa Diterima Kerja di perusahaan Itu Ya Nah Khusus video selanjutnya Mister Ujab Akan membahas Bagaimana Cara Menjawab Pertanyaan-pertanyaan HRD Ketika kita Melamar kerja Ya Kali ini Hanya fokus Kita Di perkenalan diri Saja dulu Oke I think That's all Our material Today Thank you For your full attention Success for you all And See you on top Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax